Oh ya Allah, gimana kalau udah kayak gini nih guys, gimana kalau kayak gini ya Aduh, Malaysia di 2024 sudah banjir prestasi kita, gimana nih kita guys ya Oh my God Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib, gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat, selamat datang di Cak Mojib TV guys Kali ini kita akan menyaksikan sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Bahwasannya Malaysia di 2024 ini dibanjiri oleh banyak prestasi Oh my God, kok bisa gitu ya guys, kok bisa Nah, tanpa belama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Anawir Gimana kabar sahabatku semua di bulan yang suci ini? Baik bang, baik Saya doakan semoga tetap diberikan kesehatan serta keberkaan Agar mampu menunaikan ibadah puasa juga amal kebaikan di bulan Ramadan ini Dengan penuh keikhlasan dan juga keriduan Allah SWT Oke Nah, sahabat, bicara hal menarik tentang Malaysia Pasti tiada habisnya kalau kita perbincangkan Baik dari perspektif kulturnya, agama, ekonomi, inovasi, ataupun lainnya Yang mana di setiap unsurnya memiliki nilainya tersendiri Yang patut kita jadikan referensi Nah, sesuai tajuk video kali ini Admin akan sharing sekaligus mereaksi sebuah pencapaian serta prestasi dari negeri jiran Malaysia Di tahun 2024 ini Yang mana mampu membawa nama Malaysia di top 5 secara global Teruskan menonton Sebagai mana kita ketahui bersama, bahwasannya Malaysia telah meraih prestasi luar biasa Dengan memiliki gedung pencakar langit tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2024 ini Menuduki peringkat kedua di seluruh Asia dan mencapai peringkat keempat di tingkat global Wow Menurut data Skyscraper Center pada Februari 2024 ini Menunjukkan lonjakan yang signifikan Mengingat Malaysia sebelumnya menempati peringkat ke-6 di dunia pada tahun 2023 Dari total 366 bangunan yang dimilikinya Malaysia memimpin dengan 293 bangunan Yang memiliki tinggi lebih dari 150 meter 67 bangunan dengan ketinggian melebih 200 meter Dan 6 bangunan yang mencapai ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut Secara kategoris Dari bangunan yang memiliki tinggi melebih 150 meter 200 meter dan juga 300 meter Malaysia juga mendominasi di setiap kategori tersebut Wah keren ya Bagaimana tanggapan sahabat atas pencapaian ini? Silahkan komen di bawah Pasti sebagian dari sahabat anawir bertanya-tanya Bang Bang, di benua Eropa kok gak banyak berdiri gedung pencakar langit? Kenapa banyak ditolasi dari Asia? Bukan tanda kiamat semakin dekat jika banyak berdiri bangunan tinggi? Sabar, kita lanjutkan dulu Jika dilihat berdasarkan kota Kuala Lumpur menjadi yang paling banyak memiliki gedung pencakar langit di Asia Tenggara Wow Dengan total 241 bangunan Wow Lebih 150 meter tingginya Jakarta nomor 2 Jakarta mengikuti dengan 165 bangunan Diikuti oleh Bangkok dengan 142 bangunan Setinggi lebih dari 150 meter Wow Good newsnya Dari 35 kota yang berada dalam daftar Malaysia mencatatkan kehadiran yang kuat dengan 10 kota masuk dalam daftar Ada Kuala Lumpur, Pinang, Jorbaru, Betalingjaya, Melaka dan lainnya Memiliki gedung-gedung yang menjadi simbol nasional yaitu Petronas Twin Towers Yang memiliki tinggi 450 meter dan juga 88 lantai PNB Merdeka 118 Oh PNB Yang menjadi gedung tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa Wow Kota yang menampilkan keberagaman budaya dan juga agama Dengan gedung-gedung yang menggabungkan gaya Melayu, Islam, China dan juga Barat ini Menjadikan maskot di bukota Malaysia ini sering disorot mata dunia Untuk menjawab alasan kenapa di Eropa jarang ada gedung pencakar langit Ataupun di Asia banyak sekali gedung tinggi Untuk mempersingkat waktu Saya akan coba bahas sedikit secara garis besarnya saja Ya, melansi dari berbagai sumber Dari 218 gedung pencakar langit di Eropa Hanya sekitar 66% yang terletak di 5 kota Yang di London, Paris, Frankfurt, Moskow dan juga Istanbul Masalah pembangunan gedung pencakar langit di Eropa Banyak sekali faktor dan juga problematikanya sendiri Mulai dari karena terdapat banyaknya bangunan bersejarah Di sejumlah kota-kota besar di Eropa Harga properti yang mahal tidak berkelanjutan terhadap lingkungan Daripada membangun gedung modern dan lain sebagainya Di Asia, pembangunan gedung pencakar langit tidak terlepas dari kebijakan negara-negara di Asia itu sendiri Misalnya soal ketentuan tata ruang kota dan regulasi-regulasi yang mendukung pembangunan gedung super tinggi Ada juga yang berangkapan bahwa bangunan-bangunan tinggi sebenarnya Menunjukkan cita-cita sebuah negara yang tanpa batas Serta menunjukkan karakteristik sebuah kota akan pesat dan juga kemajuannya Kalau ada kesilapan, tolong dikoreksi Barangkali dari sahabat Anawir ingin menjabarkan secara spesifik Silahkan komen di bawah Paling bahagia kelima di dunia Sebagai mana kita ketahui bersama Bahwasannya dalam beberapa tahun terakhir Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia Bersaing ketat dengan negara-negara maju seperti Swiss, Denmark, Islandia, ataupun lainnya Secara overall, untuk menentukan negara paling bahagia di dunia Para peneliti menganalisis data menggunakan beberapa indikator Seperti GDP per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan menentukan pilihan hidup Kemurahan hati masyarakat umum, ataupun persepsi tingkat korupsi internal maupun eksternal Namun, berbeda dari laporan terbaru dari Global Mind Project Yang memperingatkan sebuah negara paling bahagia di dunia Berdasarkan keadaan kesehatan mental secara global Dan hasilnya, Malaysia dinobatkan sebagai negara kelima paling bahagia di dunia Sementara Republik Dominika menempati peringkat teratas Malaysia disenaraikan di kedudukan kelima daripada 10 negara paling gembira di dunia Berdasarkan laporan tahun keempat projek Minda Global atau Mental Berikut daftar 5 negara paling bahagia dan juga paling tidak bahagia selengkapnya Sebagai catatan, survei tersebut merujuk pada 6 kategori Seperti gaya hidup, dinamika dengan keluarga dan teman Serta trauma pribadi juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam survei ini Penelitian ini menggunakan mental health question Untuk menilai berbagai aspek kesehatan mental peserta Yang dikategorikan berdasarkan skor mereka Mulai dari berkembang hingga tertekan Dimana Malaysia mendapat skor 85% meningkat sebesar 2,9% dari tahun 2022 Bagaimana menurut tanggapan sahabat Anawir semua? Silahkan komen di bawah Melihat kajian tersebut Pastinya kita bertanya-tanya Kenapa dalam survei Global Mind Project itu Tidak ada nama Finlandia ataupun negara-negara maju Eropa Ataupun lainnya Yang notabene memiliki kemakmuran dan juga kesejahteraan tinggi Yang masuk dalam daftar teratas dunia Menurut perspektif saya pribadi Pola ini menunjukkan bahwa kekayaan yang lebih besar Dan pembangunan ekonomi tidak selalu menghasilkan kesejahteraan mental yang lebih baik Ya meskipun tak semuanya begitu Atau dalam skala yang lebih rendah Bahagia tidaknya seseorang bukan hanya ditentukan oleh satu faktor linear saja Seperti yang telah saya sebutkan tadi Melainkan kesejahteraan mental itu sendiri Yang mampu menunjukkan kemakmuran dan juga kesejahteraan secara hakiki Dan untuk menanggapi lebih dari hasil survei Global Mind Project itu sendiri Ya kita positive thinking saja Dan kita jadikan sebuah referensi semata Serta jangan lupa banyak-banyak bersyukur Yap itu intinya Jangan lupa banyak-banyak bersyukur ya Saya fikir itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like serta share Jika konten yang kami sajikan bermanfaat Sangat bermanfaat Saya juga menonton jika dalam statement Masih ada kesilapan ataupun kekeliruan Itu semua tiada unsur kesengajaan Tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini Akhir lukal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright kita sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Malaysia menempati tempat yang masya Allah gitu ya guys ya Wow Wow Gila sih Kalau istilahnya kita lihat Malaysia itu Akhir-akhir ini Di 2024 itu dibanjiri oleh prestasi-prestasi Terutamanya ya Negara paling bahagia Waduh Gimana tuh guys ya Aku orang Malaysia Aku sendiri pun tak tahu Aduh Bertualah aku lahirkan bubi ini Semuanya karena izin Allah Malaysia negara maju makmur Raya sejahtera Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Malaysia the best Salam serumpun dari Indonesia Oh orang Indonesia yang komen Nah ini Contoh orang Indonesia yang udah open minded gitu Walaupun begitu kami warga Malaysia tidak pernah memandang rendah kepada negara lain Termasuk Indonesia Kami membangun negara kami tanpa mau melawan sesiapa Kami juga tidak pernah iri hati kepada negara yang lebih maju dan lebih baik daripada kami Malaysia memang sudah jauh kemajuannya dari kita Mantap Malaysia Oh ini orang Indonesia juga ya guys ya Dan disini juga Malaysia Malaysia menduduknya bukan karena pemimpinnya Tapi karena rahmat Allah menyayangi negara Berkat daripada ulama-ulama yang terdahulu dan hingga kini Cumanya kita tidak mengetahui Dimana ulama-ulama serta para wali Allah ini berada Hanya Allah saja yang maha mengetahui Dan disini juga ada komen guys Kalau Indonesia mau maju korupsi Nah itu korupsi harus diberantas Ya memang gitu guys ya Negara kalau korupsinya tinggi yaudah susah gitu kan Nah gitu guys ya Terbaik ulasannya bro Biar dunia yang tahu dan bukan mendunia Oke Terima kasih sudah mereaksi tentang Malaysia Tetap semangat Thank you so much for taking the time to live and excel rating Nah disitu Bahasa Inggris Terima kasih karena memberikan informasi yang bermanfaat Sangat-sangat bermanfaat sekali Dan ini menjadi Mungkin tamparan keras bagi kita juga Yang istilahnya netizen-netizennya Itu ya kayak toxic gitu kan Tapi Kalau kita tengok Semakin Malaysia itu dihina Semakin Malaysia itu kita Istilahnya Kritik dan lain sebagainya Maka dia akan semakin membangun Gitu guys ya Kemegahan-pengemegahan Dan juga prestasi-prestasinya Dan itu yang membuat kita itu kadang Menjadi kurang gitu Kurang terpandang gitu Karena kelakuan kita sendiri gitu Makanya kita harus open-minded Seperti admin An-Nawir juga Yang istilahnya open-minded Dia menerima Dan kita menjadikan Ini semua Menjadi sebuah pelajaran bagi kita Semoga kita Bisa lebih maju lagi Gitu guys ya Oke itu dulu videonya Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Bila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemindok Dudry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton